Assalamualaikum selamat malam Sobat Kumis Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang pastinya kalian tunggu-tunggu tiap kamis malam Kumis Kupas Mistis Malam ini kita kedatangan tamu yang udah lama banget gak kemari Ceritanya dulu viral banget tentang Pocong Ririn Kalau kalian ingat dulu ya, dulu banget ya Ini salah satu bintang tamu yang mentenarkan Kumis juga di publik Hari ini kita akan bahas Arangga Arya jadi idola hantu wanita Nah langsung saja kita sambut, sudah hadir di studio ya Assalamualaikum selamat malam Kang Arya ya panggilnya Arya atau Arya? Arya aja Arya aja Nama tenarnya Arya Kenapa bisa jadi Arya? Nama Babe sebenarnya itu Oh nama Babe ini dipakai di belakang Nama aku itu Rangga Putra Satria Rangga Putra Satria Terus dipanggil Arangga Arangga, Arangga Nah aku tambahin tuh jadi Arya Arya itu nama Babe Aku jadiin nickname di Twitter Nickname di Twitter Makanya kalau dulu kan zaman kecil Buat ini ya, bercanda nama bapak ya Iya nama bapak Tapi ini harus bangga kita ya nama bapak Bapak yang ngasih nama ya Iya Aku yang ngasih nama Kang Arya Apa kabar? Nih, sibuk apa sekarang? Baik, kabarnya baik Yang gak baik itu kan cuma kantong kan Biasanya sama hati Tapi baik, Alhamdulillah baik Baik, baik Sibuk Sekarang tuh lagi apa ya Sering bantu orang bikin apa ya Jadi pilot di resto Bikin resto kape gitu Biasanya kayak gitu Oh sekarang malah kegiatannya masak? Masak Masak, bikin minuman, kopi Tapi ada spesialisasi Barista juga kan saya Oh barista juga Iya, bikin kopi piala Ais Ada merek ya? Gak boleh ya Tapi spesialisasi untuk masakan apa nih? Aku Indonesian food Chinese food Western Sampai western juga Western, iya Tapi udah-udah nyomba di mana? Kapal gitu belum ya? Enggak Enggak di kapal Enggak Enggak Ke apa? Yang Kapal besar gitu Enggak Cuman sering di resto-resto gitu aja Sering di resto-resto Mengalamannya banyak juga ya Nah Kang Raya Sama papahnya Ririn Sama mamanya Ririn Komunikasi sampai 2010 Sampai 2010 Ya, itu hilangnya itu karena HP saya hilang Mungkin kalau gak hilang Apa ya Mungkin sampai sekarang komunikasi Kalau Ririn lupa kan Lupa sama Ririnnya sendiri Lupa Gak inget sama sekarang Gak inget Gak inget Lupa Jadi yang menghubungin itu Bapak sama ibu yang menghubungin Suka masih ngasih jajan dulu Dulu Dijadikan apa ya Dijadikan alat buat Bukan sih itu Bukan Ririn yang dijadikan alat Itu kan ketidaksengajaan Ya, maksudnya dijadikan alat sama Siapa namanya Oh, jinnya Jinnya Setannya Aku gak tau ya Tapi yang jelas Karena Bapak pernah bilang Waktu itu Belum mengerti ya Tapi sekarang itu kayak Menerjemahkan sendiri Bahwa dia ada perjanjian Ada satu Dan ada beberapa benda Yang gak boleh Dipakai atau digunakan Oleh orang lain Selain Bapak Nah Ririn ini kan Menggunakan mantel Punya Bapak nih Itu yang Kayak gitu Jadilah pocong Mantelnya ini Mantel Bapaknya Iya Itu apa Media Media perjanjian Bapak Sama Jin tersebut Nah Bapak juga pernah bilang Kalau Arya yang pakai Mantelnya Bisa jadi Arya yang jadi Iya Katanya Itu Ya untungnya kan Ririn yang pakai Coba kalau aku yang pakai Siapa yang mau nyariin Gitu Gak ada yang cerita Iya Biarin-biarin Arya jadi Satan aja gitu kan Jadi pakai Apa Pakai mantelnya kan Tapi gak kebayang sih Kalau jadi Jadi Kang Raya jadi pocong Terus lambutnya Bule juga gitu Dulu gak gini Dulu gak gini Tapi kata Bapak sih Yang pakai mantel itu Kalau laki-laki Bisa jadi Apa ya Jadi Hewan Kebanyakan jadi hewan Oh gitu Oh gak mesti jadi pocong Iya Jadi hewan Kalau enggak apa Busuk kayak gitulah Membusuk Jadi orang Apa manusia yang Ya pokoknya busuk lah Kayak gitu Kayak orang Kayak orang mati Kayak orang mati Tapi ini Tapi secara Secara gak langsung Dijadikan tumbal dong Atau gimana Aku gak tau Gak tau juga Gak tau iya Itu kan Ya dulu Masih belum Belum ini ya Belum tau apa-apa dulu Masih anak SMA Gak tau apa-apa Kejadian kayak gitu Bisa ya Tapi sekarang udah paham ya Gak paham Paham Gak paham Paham Dikit-dikit Kang Arya Ini kan dulu ada Salah satu trade juga Di Di Social media nih Iya Kalau gak salah tuh Ada Di tahun 2018 ya 2018 Betul Nah Ada Ini apa namanya Cerita-cerita lain Yang viral gak sih Setelah itu Itu Yang trade Itu Trade ke Empat Yang rame Yang Yang Pertamanya itu Aku cerita yang di Resto Ada Aku bikin trade Di Resto Dan Berhantul lah Resto Resto nya berhantul Terus Aku tulis lagi Yang di pabrik Aku dulu pernah di pabrik Nah Itu viral juga Ya Viral juga Terus yang Nah Ini yang ketiga nih Yang mau diceritain Viral juga Nah Yang lebih viral itu Yang ririn itu Yang paling Final Tapi yang Yang kita mau Ceritakan ke Sobat Kumis Sekarang ini Ini Kalau gak salah Ini Zaman Kang Arya ini Lagi Senang-senang nge-band ya Iya Dari SMA Oh Zaman SMA ini berarti SMA sampai Ya udah lulus juga Mas Oh masih Iya Dimana cerita awalnya Jadi dulu Setiap Desember Setiap akhir tahun Di sekolahku itu Ada ini Ada pensi Oh pensi Ada festival band-nya Ada festival band-nya juga Antar kelas Iya pasti Kelas meeting Betul Ada olahraganya Ada seni Ada olahraga Macem-macem Nah salah satunya Ada kabaret Sama band Dua-duanya ikut nih Kang Arya Jadi pemeran utama juga Jadi pemeran utama juga Kabaret Iya Buset deh Orderan Emang mungkin harus jadi Aktor mungkin Tapi termasuk aktivis Berarti dulu Sekolahnya Karena yang lain itu Pada pemalu Pemalu Iya Kalau Masalahnya gini Kalau gak ikutan Salah satu perlombaan Ada hukuman Apa sih namanya Denda Uang berapa Sama hukumannya ini Jadi kan Mau gak mau Harus ikut Mending ikut Saya membela Teman-teman saya Yang gak Pemberani itu Jadi Ini Zaman SMA Iya Awalnya Awalnya Terus Tiap Desember ya Tadi ada Iya Desember Selalu ada Ini persiapan untuk Pensinya Berarti Berarti Dadakan itu Aku jadi pokalis dadakan Aku Awalnya ada Yang Yang jadi pokalis Tapi Beberapa Dua hari Atau tiga hari Sebelum ini Dia Mentalnya kena Ah malu Digantiin lah Sama aku Gitu Jadi aku tuh Pokalis cadangan Pokalis cadangan Pokalis cadangan Tapi Apa ya Mungkin karena ada Keberanian Dari situ kan Alhamdulillahnya Wah suara Gak jelek-jelek banget lah Masih bisa didengarkan Gitu Itu ada Manfaatnya juga sih Jadi Yang ngeband Kesana yang ngeband Nah tapi masalahnya Nah itu dia Ini cewek ada Yang ngikutin terus Setiap manggung tuh ada Setiap latihan di studio Ada Setiap manggung Ya Gak tau Itu mungkin setannya Setan gitar kali ya Jadi mendengar petikan gitar tuh Ada terus Gitu Taduh Ini setiap manggung berarti Dari latihan pun Sudah Iya Di studio-studio gitu Tapi ada Maksudnya Hanya suara aja Penampakan Ada penampakan juga Iya Diam dia Ini di sekolah juga kelihatan Kelihatan Sama aku tapi ya Gak tau sama yang lain Karena pernah juga kan Liat gak yang itu Liat gak yang itu Gak Gak liat Siang atau malam kelihatannya Siang 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 bisa kelihatan Tapi jelas Awalnya kan Ngeliat itu Oh ini tuh kakak kelas Jadi was Desember itu Ketika pensi Kan kelas itu jadi Apa sih Bebas ya Gak ada kelas ini Kelas ini Oh nyampur Nyampur kan Iya bareng gitu Nah awalnya itu kan Abis Nah jadi kelas 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 1 SMA Sekarang jadi kelas berapa 11 betul ya 11 Dulu kelas Waktu kelas Oh 10 10-4 aku 10-4 10-4 SMA itu Ada pensi Nah aku nyanyi Masih ingat Lagu pertamanya itu Lagunya Larut Dari Dewa Lagu Oh lagunya Dewa Lagu Dewa Nah kedua itu lagunya Ungu Demi waktu Sudah kan Kita tampil Wah lumayan lah Apa Respon Anak-anak Sama Dulu Lagunya memang nge-hits ya Lagi nge-hits Betul Nah udah Ini kan Rencananya Anak-anak kalo sekolah kan Apalagi bebas Nongkrong gitu kan Nah anak-anak nongkrong Aku tuh kebelet Pertamanya Pengen ke toilet Tapi ngambil tas dulu nih Pas mau ngambil tas Ada cewek di kelasku Oh di dalam kelas Ada cewek Lagi sendirian Wih cakep banget Oh kelas itu Oh kelasnya pada keluar ya Iya pada keluar Ada cewek sendirian Ada cewek sendirian Aku kelas awalnya mau ngambil tas Pengen ke kamar mandi Karena ngeliat cewek cantik Ya jadi Jadi caper lah kita Iya Ya jadi caper Iya awalnya itu jadi Halo kayak gimana sih Tapi senyum-senyum aja gitu Gak tau gak kenalan Gak kenal juga Belum kenalan juga Itu diajak ngobrol Senyum-senyum doang Ditanya juga senyum Kelas berapa teh gitu kan Sunda ya Ah senyum-senyum-senyum Ya udah Ya itu dia Jadi apa sih Kayaknya Caper lah gitu Aku tuh caper sama dia Tapi dia senyum-senyum aja Udah pas Cantik tapi cantik Untuk aku ya Mojang Ya cakep lah Iya Kirain wah itu mah Kalau gak Angkatan sama aku Kakak kelas Entah itu kelas 11 Atau kelas 12 Karena kan Pas Desember itu Baru 6 bulan di SMA Belum kenal Banyak orang Tapi kalau satu kelas Harusnya Kalau satu kelas Kenal Makanya Ini anak Iya Bukan anak kelas aku Bukan Kirain ya kelas berapa lah Tapi aku ngeliatnya Wah ini mah kakak kelas nih Gitu Udah pas aku keluar Eh iya ke tas lupa kan Belum dibawa Ya udah masuk lagi Pas masuk Itu cewek udah gak ada Harusnya 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 Ini jadi kan Kita keluar kelas nih Keluar kelas Wah Tas belum dibawa nih Paling berapa Apa ya Berapa langkah gitu Harusnya Kalau kita masuk lagi Itu cewek harus ada Harusnya Tapi ini kan serang Beberapa detik Kita masuk lagi kelas Gak ada Tapi waktu itu Mungkin saya terpesona ya Aku terpesona ke cantikanya Jadi mudah amat Mungkin dia Keluar lewat mana Gitu Yaudah ngambil tas Gak apa ya Gak banyak mikir lah Yaudah yang penting Aku ke kamar mandi dulu Nah pas di kamar mandi Lagi buang air itu Ada suara Perempuan nyanyi Demi waktu Rapnya itu kan kayak gini Dan demi waktu Ya kan Sebelum itu Aku kan nyanyi Demi waktu kan Iya tampil ya kan Iya Terus denger ada cewek nyanyi itu Waduh ini mah Nge-fence Nge-fence nih Nge-fence nih Nge-fence nih Nge-fence nih Wah Populer nih aku di sekolah nih Banyak fans nih Penasaran kan Ya gimana gak baper Baper mungkin ya sekarang tuh Baper Kita habis manggung nyanyi Itu ada cewek nyanyi Pas dilihat ke Apa Jadi Apa ya Kamar mandinya itu kan sebelahan kan Di sekolah itu Ini cewek Sama cewek itu bersebelahan gitu loh Keluar Oh ada cewek Tapi dilihat-lihat Wih kayak yang Cewek yang tadi aku Lihat di kelas Oh oke Tapi dia Gak lama Hilang Di toilet Di toilet cewek Di toilet cewek itu Ada kaca Dia tuh lagi ngaca Lagi nyanyi Oh oke Lagi nyanyi Terus kan kelihatan kan mukanya Sebenernya kelihatan Wah ini yang cewek yang tadi Di kelas kan Tapi Ilang aja Itu jam Sebelas mungkin Jam sebelas Siang 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 Oke Aku kan penasaran Eh kemana nih Masuk ke Kan ada Suka ada bilik-biliknya itu loh Kalau saya di sekolah itu kan Dipiksa ini satu-satu gak ada Udah Tapi disitu belum takut juga Kayak apa ya Ya karena masih Masih penasaran sama itu perempuan ya Iya Gak kepikiran Wah ini jajan setan Iya Gak kepikiran gitu Karena cakep kayaknya Iya Tapi Ah udah Apa kita Cuman anehnya itu dia Kok bisa ngilang gitu Apa Ya gak tau lah Pokoknya waktu itu Gak ada ketakutan Belum apa ya Belum takut-takut banget lah Tapi Aneh iya Kok ini cewek Hilang lagi-hilang lagi Gitu Ngerasanya Wajar ya Nah Terus gimana kan Tapi kesini-kesininya Ya itu tiap malam itu Suka ada Suara cewek yang Ini kan aku di rumah Aku di rumah Terus Suka ada denger Suara cewek itu yang sama Yang aku denger di Kamar mandi sekolah Nyanyi juga Iya Nyanyi kayak gitu Kayak apa sih Menggumbang gitu Tapi suaranya sama gitu Kayaknya kayak dihantui aja gitu loh Mending kalau sekali Sering lah sering gitu Tiap malam Masalahnya kan aku gak kenal Sama dia Terus kenapa Kedengeran di rumah Padahal aku gak kenal Dia siapa Kayak gitu Ngikutin aja terus Terus Sampai ya Mulailah Kayak dihantui Terus sama lagu Demi waktu punya ungu Tapi maaf itu Ya saya kan Bukan-bukan menjelek-jelekan lagu Gitu Tapi Kejadiannya ya emang Nyanyinya itu Jadi setiap malam itu Suka ada Suka ada Suka gitu Sampai aku Sampai takut Nah kelas 2 aku kan Gak nge-band Ada Desember kan Pensi lagi Gak ikutan Ditawarin gak mau Berarti lama ya gak Sampai 1 tahun kan Tapi itu ada Terus Kayak 1 tahun Desember yang berikutnya Udah gak ikut pensi lagi Gak ikut pensi Nah itu Hilang tuh Pas Desember Apa Desember 2 Itu kan 2006 2007 tuh mulai Intensitas Denger suara dia tuh udah Udah apa ya Udah jarang Udah jarang Nah di 2008 Kelas 3 Aku kelas 12 Pensi Aku ikutan lagi Ini berat Oh iya Kelas 3 ya Kelas 3 Jadi ke 10 Aku ikutan Kelas 11 Enggak Karena takut Kayak Apa ya Kayak di teror Kayak diikutin terus Sama suara Cewek itu Nah kelas 12 Aku ikut lagi Disuruh jadi vokalis Yaudah ayo Nah kelas 12 itu Aku nyanyinya Lagu Mr. Big Mr. Big Mr. Big I'll be your daddy Your brother Your letter Daddy brother Daddy brother Ya betul Yang keduanya itu Hilangnya seorang gadis Hilangnya seorang gadis Hilangnya seorang gadis Sudah kan Cantas Nyanyi kita Oh alhamdulillah lah Respon Respon selalu Kita entertain mungkin Jadi bisa Apa Kalau misalkan pensi itu Kelas ini Manggung cuman kelasnya doang Yang nonton Gitu kan Tapi kalau kelas gue tuh beda Emang Kita yang manggung Satu sekolah pada liat Gitu Gitu lah Bakat heboh emang ini Heboh Kita yang pertama heboh Gitu Nah Udah Habis manggung Biasa Kalau orang yang Apa ya Demam panggung itu Kadang-kadang Ya apa Suka pengen Buang air gitu Aku masih-masih Demam panggung Nah setelah itu Ke kamar mandi Pas di kamar mandi Dengan ada cewek yang nyanyi Hilangnya suara gadis Langsung keinget lagi Anjir suaranya sama Suaranya sama Kalau kelas Waktu kelas 10 kan Demi waktu Nah yang kelas 12 Hilangnya suara gadis Berarti ini Ini menandakan Ini Hantunya emang Lokal ya Lokal berarti Karena gak apa lagunya Mister Big Iya Kenapa nyanyi Seorang gadis Gitu loh Harusnya ya Nyanyi Daddy Brother itu kan Tapi suaranya sama Aku langsung Lari tuh Oh gak Gak sempet Berusaha Nyari dulu Waktu kelas 1 itu kan Masih Baper itu kan Kita ngeliat Pas denger suara itu Aku langsung kabur Traum malam Kabur Langsung Keinget lagi Yang dulu-dulu Waduh Ngeri Dan Bener aja Setelah itu Diikutin Diikutin Ya denger Ada aja suara kayak gitu Kalau kemana-mana Ngeband nih Apa Ngeband latihan band Di studio gitu Di studio kadang-kadang Aku kan vokalis gitu Kadang-kadang Misalkan Di drummer di depan kan Basis disitu Gitaris di belakang Yuk mulai Pas kita mulai Di belakang gitaris Dia ada Oke Ini Kalau lagi di luar Sekolah Iya Dia penampakannya Dengan baju sekolah juga Atau gimana Baju sekolah Awalnya Pas aku masih sekolah Tapi kan masih sekolah Enggak waktu latihan Kan latihan bandnya kan Studinya bukan di sekolah nih Iya Tetap dengan baju sekolah Tapi kan aku latihan juga Pake seragam Oh tetap Oh iya Bulang sekolah Bulang sekolah Latihan bandnya Jadi waktu itu kan Jadi ini Sorry Ini bukan cuman Istilahnya earworm Kalau gak salah ya Jadi yang Kedengeran Terus gitu kan Terniang-ngiang Lagunya Suara orangnya Lagunya gitu kan Ini sampai menampakan diri Menampakan ada Tapi dia waktu Bisa nampak gitu Gak ikutnya Senyum aja Kayak ngeliatin aja Gimana sih Kayak penonton aja gitu Dia di dalam studio Nah waktu itu pernah Latihan juga gitu Studionya kecil Aku bilang kayak gini Gak ada tempat lu Gitu kan Udah kita latihan-latihan Kalau latihan band itu Suka ada di kaca itu Yang jaga bandnya itu Wih satu lagu lagi Gitu kan Lampunya dinyalain kan Nah itu gelap kan Nah pas itu lampu nyala Kita kan semua refleks kan Gitu Ada disitu ngeliatin Udah jadi dium Iya Disitu pernah Tapi kalau ngeliat doang Yang ngeliat Iya kayak gitu Temen-temen yang ngeliat sama sekali Pernah ada temen yang ngeliat sekali Dan dia pikir Itu yang Apa Jaga studio Temennya yang jaga studio Pernah ngeliat Eh tadi Liat ada cewek gini Liat Ada Nah Makanya aku bilang Aku bilang kan Pas ngeband itu Lu liat gak yang waktu itu Di latihan band disini Ah gak ada Nah berarti kan cuma sekali Dia liat Karena aku Manggung disana sini Dia ada terus Aku tanya kan Ke temen gue ini Liat gak yang itu Yang waktu itu di studio band Enggak Gak ada Oh gitu Iya Dia pernah liat sekali Sekali cukup dikasih liat sekali Iya Tapi kararanya berkali-kali ya Aku tanya ke dia Beneran gak liat Itu yang cewek yang di Studio band Enggak Gitu Iya makanya Apa Sempat-sempat gak mau Apa Ngeband lagi Tapi kan tuntutan Keuangan Waktu itu Memaksa Bukan memaksa sih Tapi yaudahlah Jadi Jadi pekerjaan juga Dulu Ini selalu lulus Iya selalu lulus Nah Waktu lulus itu Aku tuh bilang kayak gini Dalam hati Wah dia kan ngikutin Aku itu Pake seragam Aku masih seragam Wah udah lulus nih Gak mungkin Gak mungkin Ngikutin Tapi salah juga Ngikutin juga Masih ngikutin Lulus aku 2009 2009 Itu berarti Bulan Bulan 5 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 5 6 gitu Iya kan Berarti Setelah itu Tetep Dateng Kalau Menampakkan diri Suaranya juga Tetep Cuma dua lagu Itu aja berarti Tapi kalau Nah Kalau aku manggung Dia itu Cuma ngeliatin doang Tapi kalau lagi Diem di rumah Lagi sendiri Suka ada suara Dia nyanyi Gitu Jadi dulu Songlistnya dia cuman dua Mungkin Mungkin harusnya Potong bebek angsa Kayak apa Kayak tambah Gitu ya Nggak serem Tapi itu dia Kalau aku manggung Dia Nggak ikut Nggak ikutnya Nggak ikutnya Cuman Dia ada terus Jadi panggung Misalkan Tapi kalau Latihan kan Biasanya nggak cuman Satu lagu Eh dua lagu Biasanya Beberapa lagu Beberapa lagu Itu nggak ada yang dihapalin Siapa Nggak tau dia Lagu-lagu yang dibawain itu Selain dua lagu yang Ya banyak lagu Aku latihan banyak Iya Tapi yang diinget-inget dia Cuman dua Iya Jadi kalau latihan Kalau manggung Dia ada terus nih Nampakin diri gitu Tapi kalau lagi sendiri nih Itu aja lagunya dua aja Kadang-kadang Wah gantinya cuman dua Dua Tahu gitu aku Waktu itu bawa Yatoibah ya Jadi bisa solawatan terus dia Gitu Iya Hadad Alwi gitu kan Lagu-lagu Dia pakai hijab juga Iya aduh Bener Tapi Ya sampai Terakhir itu 2016 2016 Dari 2006 Terus lulus 2009 2009 lulus 2016 Masih Ya Terakhir itu ya Terakhir aku ngeband 2016 2016 Iya Itu masih ngikutin terus Masih ngikutin Keganggu gak sih Untuk awal tuh Bener-bener takut Serius Serius takut Karena apa ya Diikutin kayak gitu kan Iya Tapi kan Ngarria sendiri Ya kan udah Udah lulus SMA nih Pastinya kan udah Ya maksudnya ada keberanian Jadi apa ya Bukan Bukan Jadi terbiasa Jadi terbiasa Jadi terbiasa Wah udah lah Enggak ada gak Keinginan Eh gue ajak kenalan aja Kalian Lihat maksudnya Kenapa sih Dia ngikutin terus Tapi aku gak tau namanya Kalau dia kan bisa Gila Ada KTP Kang Areng Lihat Iya Bener-bener Iya Tapi gitu doang sih Enggak sampai apa Komunikasi yang lain tuh Enggak ada Enggak berusaha diajak Komunikasi sama Kang Areng juga Ya buat apaan Nanti dikiranya Orang gila Enggak Kenalan dong Apa gimana Enggak Enggak berani juga Sebenernya Tapi kalau dia ada Terbiasa doang Jadi terbiasa Terbiasa Tapi waktu itu Kang Areng Maksudnya Ada pacar Atau apa Ada Ada Pacaran Ada Terus Ini tampaknya tidak Maksudnya gue penasaran juga Maksudnya kita punya cewek nih Iya Ini kan secara gak langsung Ini terobsesi sama kita kan Si makhluk ini Iya Apakah dia ada Kecemburuan juga Atau Iya buru amat Pernah pacaran Mantanku berarti ya kan Ada Tiga mantanku pernah Jadi Kan pacaran Putus Tapi Ya putusnya kan berantem 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 Kesini kesininya Waktu pacaran sama kamu tuh Begini 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 Dia cerita Suka Ya begitulah Ada hal-hal aneh Aku percaya karena Apa ya Ngelakuin yang Hal-hal yang sama Kayak Aku tuh pas Jadian sama kamu tuh Ada cewek yang Lagu ini Nyanyi lagu ini Aku kan gak cerita itu kan Gak cerita dulu Pernah manggung Bawain lagu Demi waktu Gitu kan Gak pernah cerita Kan dia juga Gak satu sekolah Beda lah Tapi dia cerita Aku tuh sering banget Dengar cewek Nyanyi lagu ini deh Gitu Jadi ikut denger juga ya Iya Dia putus Udah Tapi pas udah putus Dia cerita Oh gitu Terus Satu doang Terus Ada Tiga lah Tiga Luar biasa Tiga Yang cerita itu Cerita katanya Yang cerita itu Tiga Iya mantan gue Yang gak cerita Lima ada Gak tau Aku mau ngitung Masalahnya mantan Gak tau Gak tau Tapi tiga Yang aku ingin tuh Ada tiga orang Yang cerita Apa Kayak di Setiap Kalau malam gitu Ada yang Cewek nyanyi Aku tuh denger Cewek nyanyi ini loh Sering loh Kenapa ya Kata dia gitu Ah Itu mah Ini kamu kali Suggesti atau Halusinasi Haluh-haluh Tapi Kasian juga Gitu Karena aku gak pernah cerita 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 Gitu juga gak ya Gak Makanya ini jadi Saya nyeritain ini Jadi Ini nih Wah nanti cewek-cewek pada takut Wah jangan pacaran sama Arya Nanti di Hantui gitu kan Waduh Ngeri juga Tapi karya sendiri Sekarang ini Meyakini Ini perempuan sudah pergi Atau masih ada Gak tau Karena udah jarang Udah jarang nge-ban lagi kan Aku pernah karaokean di Apa Di tempat-tempat karaoke gitu Gak 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 ini Mungkin dia dapet Ini lagi berondong yang lain mungkin Dia ngincernya ke anak-anak SMA mungkin Mungkin Ngehantuin yang lain Udah bosen kali Iya tapi Aku masih penasaran kan Setiap kali Kang Arya ini Manggung Iya Atau latihan Ben Dia nong-ngong Apa yang menjadi obsesinya dia Pengen ngobrol Pengen nanya Kenapa sih lu ngikutin gue gitu Iya Tapi kenapa Kang Arya sendiri gak ada keinginan sama sekali Buat Ajak ngobrol Pernah lah Karena kan ujung-ujungnya juga Saya pernah saling gini Kang Arya kan pernah Ujung-ujungnya juga ngeliat nih Iya Rasa takut itu kan Ada Tapi ketika udah ngeliat Ya ini lagi Iya Jadi terbiasa Bener Ya udah gue ajak ngobrol Gak karena kesitu Pernah kayak ada satu Waktu kayak Pengen ngajak ngobrol dia Komunikasi gitu Gak ada Malah gak ada Kalaupun ketemu Cuman selewat Selewat gitu Nah terakhir aku Manggung Oh dia gak sampai lama Diem gitu gak Enggak Enggak Cuman kayak selewat Selewat Tapi kalau Manggung Bisa lama juga Karena terakhir Manggung 2016 itu di Unisma 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 Bekasi Unisma Bekasi Jadi Di apa Diundang Kesana Ada acara apa ya Pisip apa Aku kesana Dia tuh Ada Lama banget Aku bawain berapa lagu ya Tiga lagu atau empat lagu lah Ada Dari awal naik ke panggung Astagwadim Dia lagi Dia lagi Ada Udah kan Terus Oh yang terakhir itu di Pootstep ada KP Ada KP Namanya Pootstep Itu Ada Apa sih Akustik Akustik KP nya itu kecil Jadi kalau kita Manggung itu Ada padapan sama Sama ya Customer Sama Sama pelanggan Iya pelanggan Ada Ada Dia nyempil di Iya Karena waktu itu kan ada festival Apa Festival akustik Jadi kan War Padat lah Banyak ya Tapi Ada Ada Kak Arya langsung bisa notice dan fokus ke orang itu Kalau bukan Iya jadi misalkan ngeliat Yaudah lah Bagaimana lagi kita usir Tapi gak bisa Kayak ngeliatin aja Kayak ngeliatin aja Tapi gak pernah ngomong Nyanyi doang Ya pengen ya request ya gitu Lagu Apa ke Twice lagi Itu Atau mungkin Dia Salah satu dari Ini sebenernya ya Label juga kali Labelnya kali Siapa Bisa jadi Kang Pasha gitu Bisa jadi Bisa jadi Tapi aku kesini-kesini jadi Wah ternyata yang Yang dengan pengalaman ini Bukan aku doang Karena temenku yang cewek Iya Iya Ada Kalau Temen bennya juga sempet liat Pernah Terus Mantan-mantannya juga Pernah Nah temenku yang cewek Dia kan biduan Nah kalau dia biduan dangdut nih Nah Dia pernah Apa Diikuti sama Tapi kan aku diikutinya sama cewek nih Nah temenku yang cewek ini Diikutinya sama Setan yang cowok Nah itu berhenti pas dia nikah Oke Selama dia belum nikah Waktu itu Diikuti Diikuti Gitu Tapi Selama Si Gak ada Inisial nama sih ya Kita mau nyebut apa ya Si perempuan ini ya Si perempuan ini Hantu perempuan ini Ketika dia Ada di rumah Ya mungkin Memenin mas Arya gitu kan Kalau inisial ada sih Apa tuh Berarti udah tau namanya dong Jadi pernah Pernah Kayak apa ya Kan mimpi juga pernah Nah komunikasi Tapi kayak Kemimpi gitu Pernah ada waktu Aku tuh kayak orang gila Oh iya Kayak orang Maksudnya orang gila tuh Pusing banget nih Dia ngikutnya tuh Sampai ke Apa Kemimpi Kemimpi Iya Apa Pasti ada Ada interaksi Nama aku kan tadi Raga kan Inisialnya tuh sama Kayak aku R R juga Iya Gak tau dia R R R Saya main tebak-tebak kan Nanti jadi Tapi si R ini Kalau Maksudnya sehari-hari itu Kalau pas lagi Menampakkan diri Dia Kelihatan Ganggu Ganggu Kang Arya gak Kayak misalnya Menjatuhin sesuatu Barang Enggak Enggak Gak pernah Kayak apa Kalau misalkan Dipilom-pilom Ngejatuhin benda Atau apa Enggak Enggak ngapa-ngapain dia Sama sekali Enggak Kayak apa Misalkan aku Di apa Di rumah Ada gelas Atau apa Gitu Enggak pernah Enggak pernah ngapa-ngapain Enggak pernah Nah temenku itu Yang biduan Dia Siti Apa gitu ya Dia yang ngikutin itu Cewek Eh apa Cowok Ngikutinnya Ngakunya Ya mungkin Aku gak tau ya Mungkin ya setannya Ada kali yang Apa Cuman Wah Oh namanya Raga Dia ngakunya namanya Sama Gitu Karena Temenku yang cewek juga gitu Namanya kan dia Siti Siti Sesuatu lah Terus Dia diikutin Diukitin Sama Hantu yang cowok ini Dia katanya pernah didatangin Di mimpi Kayak gitu Kang Apa Wajahnya sama Ini sama Suaranya sama Dia ngakunya Namanya Awalnya S juga Mungkin Wah itu mah Ya Apa ya Cara setan Buat ini kali Iya Tapi Kang Ini mohon maaf ya Iya Kalau ada Setau saya Kalau misal ada Sosok jin Atau yang datang Sampai Yang lawan jenis Sampai datang Ke mimpi kita Apa namanya Tipe daya mereka Luar biasa ya Betul Pernah gak mimpi Sampai Mohon maaf nih Sampai mimpi bahasa Iya Bener Bener Sampai gitu juga Bener Bener Pernah 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 Iya Ya gimana Dimimpi kan kita Apa Di luar Kemampuan Batas kemampuan kita Iya bener-bener Si ini R ini Di CLR ini Iya Dia ngikutin Dia gak Gak Sekedar ngikutin Dari jarak jauh Sampai Masuk ke mimpi Iya Nah karena temenku Yang cewek juga begitu Kesiksa Kata dia Wadih Gini-gini Tapi sempat pikiran gak Kang Kang Are ini lagi di Apa namanya Karena kan Yang saya tau Pelet pun Metodenya seperti itu Oke Ya Mungkin ada Pengasih Orang yang mungkin Suka sama Kang Are ini Sebenernya Tapi Ah oke Itu akhirnya Sampai seperti itu Aku ngerti Iya Sempat kepikiran Gitu gak Gak juga sih Enggak Waktu itu polos-polos aja Polos-polos aja Enggak Gak kepikiran Apa ya Ada orang Oh suka terus Kirim sesuatu Buat aku Atau gak suka sama aku Biar Ah buktinya Pacaran ya Pacaran Pacaran Tapi ya Kayak gitu Tapi kalau sehari-hari Kang Are sendiri Gampang buat ngeliat Hal Apa namanya Kayak makhluk-makhluk Nah kalau dulu tuh Gak bisa ngontrol Gak bisa ngontrol Dulu tuh gak bisa ngontrol Jadi selain Air ini Ada makhluk-makhluk lain Yang memang Biasa dilihat Iya Tapi kalau sekarang Ya Alhamdulillah Dari Mungkin Mulai bisa Ini itu 2017-18an lah Mulai ngontrol Jadi kayak Kayak apa sih Kalau dulu itu Ngeliat tuh Kayak Apa ya Tanpa harus ngundang-ngundang Kan ada kan Orang tuh Kalau pengen ngeliat Sesuatu itu Harus pake ini Pake ini Ada aja Gitu Bisa Sering Sering banget Kalau sekarang tuh Mungkin bisa ngontrolnya tuh Ah Udah Enggak Enggak Kalau misalkan Kelihatan disini Oh udah Kontrolnya gitu Kalau dulu tuh Ngeliat disini Malah diliatin Gitu Kalau dulu Kontrol dalam artian Kalaupun ada Kitanya jadi mengalihkan Mengalihkan Iya Kalau dulu tuh Ngeliat selintas Malah Penasaran Iya Kayak gitu Kalau sekarang gitu Jadi udah gak Gak penasaran sama bentuknya Kayak gitu Nah ini sampai 2016 2016 2016 Tadi kejadian Terakhir itu Terakhir Terakhir 2016 Terakhir apa itu Yang di kafe Yang di kafe Ada gak Abis itu kan udah gak pernah Iya Gak pernah nonton lagi nih Ada gak dia pamitan atau Enggak Cama sekali gak Enggak Nah dari 2016 terakhir Aku pikir kayak gini Apa dia Ada itu karena aku nyanyi Gitu kan Karena pas latihan Aku nyanyi Dia ada Pernah karaoke gitu Karoke itu kan ada yang Bluetooth apa gimana sih Terus ada tempat Tempat karaoke Pernah aku nyanyi Tapi gak ada Gak dong Gak dong Apa waktu itu nyanyinya Lagu dangdut Dia gak mau ya Gak mau hadir Pilih-pilih Iya mungkin pilih-pilih Mungkin dia sukanya lagu balet ya Iya Harusnya mungkin Lagu yang galau-galau Mungkin dia dateng Kang Arya Selama ini kalau Kang Arya lihat ini Wujud-wujud yang Ini kan Saya takjub Karena Kang Arya bisa melihat Sosok yang Solid ya Ibaratnya Bener-bener padat gitu Demi apapun itu kutukan sebenarnya Kutukan batak Iya Karena Ya kalau orang bilang Ya paling Sebenarnya yang Yang paling batas bisa dilihat Manusia biasa kan Ya paling mentok dia Sampai nongol Mungkin ya kayak Kayak Asep atau Iya Betul bayangan Gram bayangan gitu ya Ini bisa sampai Solid gitu Dan Apa naik Sampai kedengeran suaranya Iya Ini emang bakat dari lahir kan Ah enggak Enggak kayaknya Enggak Waktu kecil aku normal Normal aja Ini berarti Waktu mulai SMA ini Iya malah waktu SMA SMA mulai Waktu kecil Malah jarang Jarang ya Enggak pernah lah Ya kalau denger ini Waktu kecil Enggak Enggak sesering Apa kan Suka ada orang Aku dari kecil tuh Udah bisa begini Aku udah bisa ngelihat Malah waktu kecil tuh Aku enggak Enggak tahu apa-apa Iya Waktu kecil Emang Udah bisa baca Umur Baca aja Nyajarin baca Iya Iya bener Diajarin baca Diajarin ini SMP itu SD Ya maksudnya Suka ditanya Oh ini kan Dari kecil Ah enggak SD aku enggak bisa Tapi keturunan Dari orang tua gitu Ah bukan siapa-siapa Orang tuaku Yang di atasku juga Bukan siapa-siapa Ya mungkin maksudnya Udah ada bakat Ngelihat kayak gitu juga Enggak Enggak ya Orang tujuh enggak pernah cerita Enggak Enggak Jadi kan Jepang emang Tuh-tuh muncul waktu SMA SMA malah SMA Ya awalnya itu tuh Yang si inisial ini Iya Di kelas Di kelas awalnya itu Awalnya disitu Nah mulai Malah Karena dari situ tuh Mudah sering-sering Sering Ngelihat 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 Kayak gitu Awalnya malah SMA Waktu kecil tuh Enggak pernah Enggak pernah apa ya Ada Kayak ngelihat sesuatu Ya kalau Selintas-selintas gitu Pernahlah Banyak kan yang Kayak gitu Tapi Enggak apa ya Enggak sesering Enggak sering Waktu SMA Aku waktu kecil tuh Pemberani juga Pemberani Dulu ada Acara Dunia lain Aku tuh sering Nonton begitu Dan gak takut Biasa aja gitu Sendiri ya Nonton itu Jadi Iya Gak Gak ini Waktu kecil tuh Biasa Kalau si Kang Arya ini Ngelihat Wujud-wujud Yang Ya mungkin kayak Yang Yang populer Di Indonesia Ya Apa sih namanya Ya Pocok Iya Gunti Yang kulihat bukan sekedar itu aja Ini Wujudnya memang seperti itu Nah itu mah Apa ya Aku bilang Sebenernya wujud aslinya bukan seperti itu Itu kayak apa sih Kayak Sebenernya gak enak Wujudnya tuh gak enak dilihat Gak enak dilihat Gak enak tuh karena jelek Atau sampai kebawa ke ini Wih Gak enak banget gitu Bau 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 Terus Gak enak dilihat Pokoknya Pokoknya jijik lah Menjijikan lah Menjijikan Menjijikan Iya Aku pernah Salah satu yang bikin aku Pernah aku Muntah Muntah banget Muntah Iya Karena wujudnya itu Matanya tuh banyak Kecil-kecil Matanya banyak Kecil-kecil Itu muntah Udah Dia tuh kayak Ngedeketin Ngedeket gitu Ada satu kasus dulu Ada satu khusus Sampai yang ngewujudnya itu kan Kalau orang-orang cerita Aku tuh Aku tuh mau kepentilanak lah Pocong lah Yang udah tau kan Bentuknya tuh seperti ini Tapi jarang ada orang yang bercerita Misalkan penampakannya Di luar seperti itu Karena beberapa orang ya hanya ikut-ikutan doang Jadi wujud-wujud yang Wujud-wujud aslinya Gak enak dilihat Gak enak dilihat Gak enak Udah di TV-TV juga Ya Ya mungkin karena ini ya Mengantisipasi sensor juga mungkin Iya mungkin Karena wujud aslinya Gak enak dilihat Gak enak dilihat Bau Bau Iya Jadi kecium baunya Dari radius berapa kan Beda-beda sih Mungkin ada juga pake Pewangi ruangan Jadi saya tanya wangi gitu Tapi Rata-rata bau Bau Gak enak Kayak belerang Oh kayak belerang Kayak belerang Ada yang kayak Belerang Apa ya Nyengat banget Iya Rata-rata kayak gitu Ada yang busuk Busuk Kayak busuk Apa sih telur Iya busuknya itu kayak begitu Terus apa lagi ya Ya wujudnya itu Yang aku sampai muntah itu karena Kecil-kecil Matanya banyak Terus kecil-kecil Aku kayak gatel sendiri Ngeliatnya Oh iya Karena Gatel sendiri terus Mungkin ada bakat ini Kayak Tirophobia gitu ya Jadi kalo ngeliat yang Kecil Iya tapi banyak gitu Gede Terus akunya gatel Muntah Mana bau lagi Bau busuk Terus kayak keluar cairan Nah kalo lagi menampakkan diri kayak gitu Dia ada berusaha nyerang kita gak sih Hah? Nyerang gitu maksudnya Aku ya ngerasanya Dia mereka cuman Apa ya Nampakin wujud doang mungkin Nampakin wujud Iya Kalo ngerasa diserang atau apa Gak tau lah Tapi aku ngerasa Kita gak ada masalah Best friend Kita best friend Tapi jauh-jauh lah Iya Ya gitu Nah sekarang kan sih bukan Kang Arya juga kan Masih Masih mendampingnya orang Iya Apa namanya Untuk ritual segala macam Iya Kang Arya sendiri Kalau Dalam posisi seperti ini Kan Dengan pekerjaan seperti juga Nyaman gak sih Dengan Berdampingan dengan makhluk Yang Tak kasat Ada beberapa waktu Kayak keganggu sih ada Jadi Resiko Nah itu setiap Pekerjaan Setiap kegiatan kita kan Selalu ada Membawa resiko Ada beberapa Ternyata makhluk itu Makhluk yang seperti itu Membutuhkan pertolongan Pertolongan Tapi gak bisa kita tolong Apa nih pertolongannya Ada juga Aku gak tau ya Tapi dia ngakunya Yang paling sering aku ketemu itu Ada Ada hantu Dia itu cerita Kalo dia itu Bunuh diri Dia minta pertolongan Minta Minta pertolongan Biar dia Apa ya Kebanyakan harus seperti itu Oh Jadi mereka belum Tenang gitu ya Setelah meninggal Dikubur Kebanyakan yang Ya bunuh diri Masih penasaran gitu Jatuhnya arwah penasaran Iya Terus Aku paling ini Jadi waktu itu Aku pernah dipanggil Pernah diminta Ke salah satu Hotel Enggak usah ya Pernahnya hotel lah Di daerah Jakarta dan Bandung Ada Itu Kemiripannya Hampir sama Loncat Loncat gimana Loncat Terus Dia bilang Tolongin Tolongin saya Saya kesiksa Karena setiap hari Terus begitu 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 Kenapa Saya loncat Jadi Di waktu yang dia loncat Itu dia begitu 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 Terus Oh iya Waktu itu Pernah pembersihan Pembersihan Dan demi apapun Tangisan Setan itu Lebih Menyedihkan Jadi jangan Apa ya Jangan Bunuh diri lah Jangan Oh ini kasusnya Bunuh diri berarti Iya Bunuh diri Gak tenang Jangan Terus Selama Dia Udah menjadi Arna ini Dia Gitu terus Melakukan apa Kalau Ya kata Disitu Sekarang Aku percaya Kalau orang Yang mengakhiri Hidupnya Dengan cara Seperti apa Dia kayak begitu Karena Yang di hotel Itu begitu Katanya Bedi Iya Dan Menampakkan dirinya Itu Wujud yang Luar Wujud yang Nah makanya Aku bilang Kalau wujud aslinya itu Kalau wujud-wujud yang memang ada Sorry ya Saya bilang Wujud pasaran lah ya Kayak bocong Terus Gendur bol Tapi memang ada Wujud yang Ada Ada Dan mereka itu Gak bisa Durasinya itu Gak bisa lama Oh gak bisa lama Gak bisa Makanya Makanya kalau ada penampakan Berop Apa Nah aku juga Waktu itu pernah ditanya Kang ini benar gak sih Kesurupan Begini Begini Kesurupan Iya contohnya Misalkan Ada kan orang Merasa bisa Memanggil sesuatu Terus dimasukin Ke tubuh seseorang Terus ditanya kan Ngobrolnya Enak banget Masa setan Itu Apa Adalah satu Aku pernah ditanya sama orang Tentang ada konten lah Dimasukin Apa Makhluk yang kayak gitu Sebagai mediasi Iya mediasi Tapi kalau ditanya Diajak bercanda bisa Dengan jangka waktu Setengah jam Atau satu jam Karena paling lama Tubuh kita itu kayak Apa ya Kayak Mobil epon Power mula one Kapasitasnya cuma satu orang Jadi kalaupun Kalau ditambahin lagi gak bisa Iya gak bisa Itu cuma beberapa detik Beberapa detik Itu berapa menit lah Jadi kalau ada Orang yang Apa Oh aku bisa Apa Media gitu Dimasukin si hantunya Kedalam tubuh kita Diajak ngobrol Lancar banget Itu bohong Tapi kalau orang kesurupan Ya kan Biasanya durasinya juga lama Kebanyakan juga bohong Iya Demi apapun Ini menarik Jadi kalau kesurupan itu gak Gak semuanya Benar-benar kemas Anggaplah dari 10 10 kasus katanya Kesurupan Ini susah disembuhin Apalagi yang benar-benar Kesurupan itu Dua atau tiga orang Dari 10 orang Gitu Kebanyakan itu Apa ya Berlagak kesurupan Mungkin gitu cara Apa ya Pengalihan dia mungkin Soalnya sering banget Kang ini ada temenku Saudaraku kesurupan Pas dilihat Enggak Yang paling Ini nih Ada satu kampung Waktu itu pernah ini Pernah rame banget Uh si anak ini kesurupan Dibawa usah ini Gak Terus Kang Ini 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 Datang bisa gak Tahu gak kenapa Kenapa Itu bukan kesurupan Dia habis Ngesep daun Ngesep herbal ya Apa namanya itu Sinte katanya Sinte Dia hilang Kesadaran mungkin Dia mungkin Apa Itu bukan kesurupan Jadi orang-orang kan Apa tau Ya ustaz juga Bismillah Jangan apa ya Kalau gak bisa itu Ya meskipun ustaz gitu Ya jangan Inilah Nah buktinya kan Itu bukan kesurupan Gitu loh Itu bukan kesurupan Sadarnya apa ya Kita ini aja Karena itu Siram aja Siram aja Siram aja terus Kecolongan berarti Karena waktu itu pernah Temen saya yang kebetulan Sekarang jadi operator Di ruang kontrol Itu Saya pikir kesurupan beneran Bawain ayam Mau gak mau kita beliin kan Gitu bangun Makanya lahap Nah itu Laper Jadi gak harus Ngorong Kesurupan itu Enggak 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 Makanya aku gak Kalau ada kasus kesurupan itu Aku suka Apa Saya kecelongannya Kenapa gak saya siram Gitu Terus gampar aja Oh gampar Demi apapun Oh gitu Iya Ada beberapa Orang yang bisa Oh Kang Kalau ada kesurupan Gimana sih Ya lihat dulu Gitu kan Ya kalau ini Gamparin aja Karena kalau orang Yang bener-bener kesurupan itu Dia gak bakalan Gak berasa Gak berasa Tapi kalau digamparin Dia marah ke kita Berarti dia itu Gak kesurupan Gitu makanya Gak usah didoain Kata Kang Lu bisa nyadarin orang Itu baca doanya apa Enggak Kadang-kadang gue jewer Kadang-kadang Tlingkiknya gue gitu Ini nyata gorokannya Sakit gak Kan Karena ini lumayan kan Karena kalau orang yang kesurupan Yang bener-bener kesurupan Itu gak bakalan ngerasain Sesuatu yang Ketubuh Tapi kalau dia pura-pura Ya dikasih sambal Apa-apa Itu Sadar kok Gitu Kalau Secara Kasat mata kan Memang udah Terhati ya Masti ngeliat Hal-hal Seperti Tapi cara Apa namanya Batin ini Komunikasinya Dengan Makhluk-makhluk Yang ada di depan Makhluk itu Apa harus sambil Ngomong Atau secara batin aja Enggak Aku gak pernah ngajak Yang kayak gitu Jadi Kan Aku suka denger Ada beberapa orang Aku bisa komunikasi Sama makhluk-makhluk begitu Diajak ngobrol Iya Diajak Oh kamu kenapa Ya buat apa Saya Aku bisa lihat mereka Ya Ngapain ngajak komunikasi Yaudah Mereka punya kehidupannya Masing-masing Ya aku mendingan ngobrol Sama emas nih Ya ya Meskipun disitu ada Disitu ada Misalkan Disini ada Ya ini kan ada Apa nih Misalkan Aku mendingan Yang sama Real dong Kayak gitu Sama Misalkan Apa ya Ngobrol yang mendingan Sama yang jelas terlihat Kita bisa salaman kan Tuh Ya mendingan kayak gini aja Daripada Kalau yang Yang real ini ya Tembus pandang Iya Maksudnya gak bisa kita Iya Tapi ada juga sih Beberapa Makhluk itu kan ada tingkatan Ada yang Rendah Ada yang Medi Apa ya Menengah Ada yang atas Yang kuat Nah yang atas ini Biasanya dipakai untuk Sesuatu yang Itu dia Yang bisa Order Di order manusia nih Untuk ngejahatin Termasuk Ya santai Iya Pelek Ngancurin rumah tangga Ada Ada itu setan tak berduan Jadi Apa ya Ada setan ini bisa Ada kontrak kerja Untuk ngejahatin itu ada Kayak gitu Iya Karena Orang awam kan taunya Masa ya Aku gak suka tuh sama itu Ini Jadi Si yang punya ini tuh Nanti Ritual gitu Ngambil Lu mau gak Ini Ini Ada Ada Kayak gitu Nah Arya Selama ini Ada gak Maksudnya kayak Yang Setan-setan Yang ada Di sekitar Kang Arya Yang kebetulan bisa dilihat Langsung oleh Kang Arya nih Atau mungkin Yang gak Dilihat oleh Kang Arya Ada ya Membisikkan Ke Kang Arya Untuk berbuat Yang Buat jahat lah Atau menawarkan Kan pastilah Dunia ini kan Oh iya Iya Marketingnya neraka Itu luar biasa Betul Betul Sepakat Ada gak Sampai yang Bisikin Atau Yuk Lu Ikut gue aja Betul Ada Sampai Yang ngajak-ngajak Kayak gitu Nah itu dia Bahayanya Makanya Aku suka Apa ya Janganlah Berhubungan Dengan hal-hal Gaib Kayak gitu Waktu itu Pernah tuh di twitter Aku sampai marah-marah Jadi ada orang Bikin trade Bagaimana caranya Memanggil kembaran Komunikasi dengan Makhluk-makhluk Begitu Aku tuh marah tuh Apa ya Nah takutnya ini Kalau kamu gak punya Pondasi yang kuat Udahlah Udah Harus punya fondasi dulu Karena mau gak mau Apa ya Kita mau Mengakui atau tidak Kejahatan itu Ya berasal Dari bisikan-bisikan itu Karena kita itu Manusia kan Setengahnya malaikat Setengahnya setan Ya harus Tergantung dari Diri kita sendiri ya Mau Milih yang mana Berat kemana Betul Kang Arya Kalau Kang Arya Boleh milih Iya Iya kan Nyaman dengan Ini kan Semacam Gift dari Semacam Anugerah Anugerah dan Kutukan Di secara bersamaan Tapi lebih memilih Yaudah lah Gue terima Lihat Bisa ngelihat Hal-hal seperti itu Atau Kang Arya Mau memilih Mending gak lihat deh Untuk awal Kayak Kenapa sih bisa begini Gitu kan Bisa ngelihat Hal-hal itu Ini tanpa belajar Apapun Gak pernah Apa Mengilmu Apa berguru Bagaimana Enggak 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 pernah Enggak Tapi kesini-kesininya Mungkin itu salah satu Apa ya Oh Kita itu jadi Tahu Ternyata Itu Makanya dibilang Ini pemberian Dan kutukan Di waktu yang bersamaan Itu Ya kita bisa ngelihat Hal-hal yang Sebenarnya Menjijikan Tapi di satu Sisi Kehidupan Di alam Sana itu Ternyata Apa ya Ya yang tadi Diceritakan Yang bunuh diri Oh ternyata mereka Tersiksa Kayak gitu Jadi kalau Yang dibilang Arwah-arwah penasaran Itu Mengganggu Iya Mungkin ya Kalau menurut saya itu Ada mereka punya Yang tak ada Beres dendam Tapi ada pesan Yang pengen Disampaikan oleh Mereka Iya Ini loh Aku ada disini Bisa gak sih Tolongin aku Iya Kayak gitu Kalau Melihat mereka ini Kebawah gak sih Sampai Emosinya kebawah Terus Nah Ada Kejadian Waktu itu ya Aku pernah dimintai Tolong Sama seseorang Jadi untuk Dia itu Ada salah satu Keluarganya Perempuan Belum menikah Dan Meninggal Jadi kan Ada kekhawatiran Tapi meninggal Iya perempuan Jadi kan ada Kekhawatiran Dari keluarganya Takut Ada orang-orang Yang jahat Gak memanfaatkan Kuburannya Nah waktu itu Aku beberapa orang ya Di Ngaji Di makamnya Gitu kan Di kuburannya Nah aku mah kan Cuman ini doang Security doang Gita Tapi nah Dengan melihat Seperti itu Ternyata di Setiap malam Di malam Di kuburan Pernah ada orang bilang Kuburan itu Tempat menakutkan Enggak pak Di kuburan itu Aku lihat ya Tempat yang paling sedih Dan membahagiakan Sedih dan membahagiakan Yang membahagiakan itu Ada Di setiap kuburan itu Ada yang diam Mungkin itu ahli Ahli kuburnya gitu Ada yang senyum Kayak Kayak dia tuh Kayak panen Kayak menerima Oh mungkin Disitu aku tahu Oh dia Orang yang Banyak menerima doa Kayak bahagia gitu Senyum Yang menyakitkan itu Ada Salah satunya itu Kayak gelisah gitu Gelisah Gelisah Yang lain kayak Oh ternyata masih ada Yang ngedoain Dia tuh kayak Apa sih Kayak metik Sesuatu gitu loh Kayak Apa Dapat kiriman Dapat kiriman doa Terus wajahnya itu Seneng banget Aku kan ngeliatnya Oh berarti kita tuh Harus berbuat baik Siapa tahu Nanti kita Didoakan banyak orang Ada juga yang Gak Apa Gak Kayaknya gak dapat Doa Gitu Dan itu menyedihkan Ngelihatnya sedih Nampaknya penampakan itu Bukan cuma Menakut-nakuti Ternyata Melihat dengan alam Seperti itu Ternyata kita ada Sisi kehidupan kita yang Menginspirasi lah Dalam artian Kita hidup ya Ternyata doa itu Sampai ke orang yang meninggal itu Sampai kok gitu Dan apa yang diperbuat Kejahatan sekalipun Iya Setelah mati juga Ada Ganjarannya Iya Kita kan gak tahu ya Yang bahagia itu Dapat Dapat Banyak doa Kiriman doa Nah yang diem ini kan Dengan wajah yang sedih itu Nah kita kan gak tahu Ternyata Dia Apa Katanya Keagama itu Keanak-anaknya Yaudah lah Gak pernah ngajarin Gitu kan Ya Sekarang dia Meninggal Terasa Oh Kesalahan saya Gak ngajarin anak saya Gini Gak ngajarin Terus gak ngajarin keluarga Dengan agama yang ini Maksudnya Karin ada yang mendoakan Iya Banyak sih Kak Soe Kayak gitu Karena saya dengar Ya orang yang sudah meninggal itu Yang ditunggu ya cuman doa Karena dia gak bisa beribadah lagi Iya Beribadahnya cuman pada saat dia hidup Iya betul Itu dia mati Dia tinggal Nunggu Ya kayak booster aja Iya Ini dikasih doa Doa itu Sampai Apalagi dia Didoain sama keturunannya Iya Betul Nah karna-nya Ada gak Pesan Atau tips nih Buat Buat Sobat Kumis Apa sih yang Yang Mesti kita lakukan Ketika kita menghadapi Ini kan sering ya Gak ada Gak ada Kepikiran apapun Kadang Tau-tau Eh kok liat ya Iya 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 kan Kita mesti Kabur Sugesti Iya kan Apa Melawan Atau gimana sebenarnya Boleh kan Kadang-kadang Kita tuh harus bersikap Masa bodoh sih Masa bodoh Masa bodoh Karena yang Kita lihat Belum tentu Benar Makanya ada Apa sih Aku suka bilang Ke Ya yang Apa ya Yang konsultasi gitu Kan aku tuh begini 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 Ya ngeliat Apa Apa aku ini Apa ya Punya sesuatu Nah orang-orang tuh Sekarang tuh ada Trendnya Ngaku baru liat Setan sekali Ngaku dirinya indigo Gitu kan Udah banyak sekarang Fenomena kayak gitu Baru denger suara Yang Apa Nangis Wah aku tuh indigo Bisa ini Bisa ini Padahal kan siapa tau Yang nangis itu Anak tetangga Tapi itu dia Salah satu Apa ya Kalau Ngerasa Pernah melihat Hal-hal Menakutkan Seperti itu Awalnya Yang aku bilang Untuk penjagaan diri Adalah Anggap Kita tuh Nggak ngeliat apa-apa Masa bodoh tuh Kayak gitu Anggap Nggak ngeliat apa-apa Nggak ngeliat apa-apa Walaupun Sebenernya kita ngeliat Iya ngeliat Kayak gitu Jadi jangan Karena banyak orang Yang malah celaka Celaka tuh Karena ngeliat itu Rasa ketakutannya Banyak kan kayak gitu Juga kan contoh Yang bawa motor nih Nggak ngeliat begitu Degas Jadinya celaka Jadi Mendingan bersikap Bodo amat pertama Terus Ya itulah Berdoa ya tentunya lah Berdoa Karena tingkat Ketakutan orang itu Berbeda-bedaan Tapi Kalau merinding Iya Terus Apa namanya Ngerasa dingin Itu wajar sebenarnya ya Merinding kan Bukan sekedar Apa ya Bukan hanya Karena ada hantu Bisa aja belum makan Iya Itu Nah jangan Jangan Iya betul-betul Karena Ya kadang kita Masuk ke suatu tempat Gitu ya Kok tak tahu merinding Gitu Jangan langsung Di Apa ya Di Sangkut-pautkan Dengan hal gaib Gitu Kita harus dikirai Logis dulu ya Wah emang ada AC Di atas Iya gitu Ataupun Ya belum sarapan Emang dari tadi Kayak Karena kan waktu itu Kak tahu-tahu Aku lemes gini-gini Wah terus aku denger Nah kadang-kadang Orang lapar Orang haus Kurang apa-kurang apa Itu kan jadi halu Wah jadi halu Iya Jadi Meskipun kita percaya Ada hantu ya Jangan ada apa-apa Dikait-kaitkan dengan Hantu dong Kasian hantu Padahal tahu-tahu Merinding Ternyata belum makan Oh setan nih Gue lagi-gu lagi Dijang Iya Dijang Karena Deg-degan Deg-degan Ternyata dia belum Belum makan Belum makan Iya gitu Wah luar biasa Nih Sobat Sobat kumis nih ya Ingat nih ya Kata-kata kangarnya Jangan apa-apa setan Jangan apa-apa hantu Iya Halo itu Cuman Ya kembali lagi Diri kita ya Betul Ya kalau memang kita Emang Dikasih Kesempatan Lihat kayak gitu Yaudah ya Yang anggap Nggak lihat apa-apa Iya Jangan takut Jangan panik Karena bakaran jadi celaka Betul Betul ya Betul Karena yang udah-udah Orang celaka Yang akunya ngeliat Ada orang nyebrang lah Terus ada orang Berdiri tengah jalan Betul Iya kan Akhirnya dia nggak konsen Celaka malah Ini fokus Dengan kehidupanmu Gitu lah Harus fokus Dengan kehidupan Makasih banget nih Ceritanya luar biasa Menyinspirasi Tapi saya nggak mau Maksudnya Dapat Kejadian kayak gitu Oh jangan Jangan sampai ya Sobat Gumis Juga jangan sampai Kejadian kayak gitu ya Aduh enak deh Kalau Yang nyanyi Yang ngikutin kayak Raisa Oh iya enak ya Aduh Siapa namanya Model Yunda sih Nggak apa-apa Ngikutin Yang ikutnya setan Saya request lagu Makasih Sudah mau hadir Sobat Gumis Terus saksikan Cerita-cerita Mistis Cerita-cerita seru Yang akan kita kupas Di minggu depan Oke Tetap saksikan Di channel 33 Transvision Dan aplikasi Jukmu Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel Transvision Official Di Youtube Saya Om Don Dan Kang Arya Mohon pamit Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb